Intro Jadi KFTV ya disini Tersedih Erick gak ada Erick katanya udah mau meninggalkan aku selama-lamanya Bener gak sih? Ditelepon gak diangkat-angkat lagi Padahal udah lama berhubungannya Terus lama ini deket statusnya apa ya Erick? Sedih deh Sedih beneran deh Bindi kenapa? Kasihannya Gue pengen telfon tapi gak bisa mencet Terimulat ya Bu Iya sedih Erick gak ada Katanya dia gak bakal menemannya Siapa bilang Erick tuh lagi mempersiapkan Halloween Dia tuh lagi mau Pake ala-ala kostum Halloween gitu Padahal dia gak usah pake kostum Udah seram Udah gimana gitu Jadi gue gak usah bersedih ya? Gak usah bersedih, ntar juga minggu depan juga ada lagi Dia disini Oh my God Yaudah jadi happy lagi deh aku Wah eh ngomongin Halloween Lu mereken Halloween gak? Eee ala-ala aja sih sama temen-temen ya Biasa makeup Halloween Oh iya Enggak dong Enggak dong Enggak ya Ini emang Tonjok gitu ya Kita ngomong-ngomongin Halloween Seperti biasa nih kita akan Apakah ya? Membahas Membahas ya Memberikan topik-topik yang sangat seru ya Menarik Bukan topik sih Topiknya cuma satu Tapi ya materi Ada anaknya gitu Ada anaknya Kita akan membahas topik ini ya Sesaat lagi Pokoknya mengenai Halloween Tentunya di today's topic Nah kita akan membahas topik-topiknya kali ini adalah Perayaan Halloween Perayaan Halloween di setiap negara Di setiap negara Jadi yang pertama itu ada di Amerika Serikat Nah di perayaan di Halloween di negara ini Terbilang yang paling meriah Dan memang Halloween sendiri sudah jadi tradisi tahunan yang wajib dirayakan Di Amerika Serikat Di Amerika sana ya Jadi itu setiap tahunnya tuh mulai dari anak-anak tuh Anak-anak kecil sampai dewasa tuh pasti ngerayain Halloween ini Nah semua orang akan berkostum Terus menghias rumah mereka dengan pernak-pernik Halloween Nah seperti ini ya Labu ya Labu-labuan Ini kayak ada Dracula gitu-gitu ya Zombie Lalu yang paling terkenal itu tradisi trick or treat Jadi yang dilakukan sama anak-anak kecil Jadi mereka keliling ke rumah-rumah orang Terus meminta permen Nah jadi ketok-ketok ke rumah Ketok-ketok trick or treat Kayak gitu Nanti dia bawa keranjang gitu Nanti tinggal rumah Yang dari rumah itu Nanti masukin ke situ permen Nah kalau perayaan Halloween terbesar di Amerika ini Juga adanya di New York Nah dikenal juga dengan sebutan The Village Halloween Parade Nah setiap tahunnya ini ada lebih dari sekitar 50 ribu orang Itu yang ikut partisipasi untuk meriahin acara ini Dan tentunya kostum-kostumnya menarik Ini all about labu ya Pasti ada labu-labunya dan berorna-orange Pasti orange-orange gitu Nah selanjutnya Dan yang selanjutnya adalah Di Jepang Betul Nah kalau di Jepang ini sendiri Masyarakat akan mengadakan festival Obon Jadi festival Obon ini Ini makan yang sapi itu? Abon Itu festival Abon Eh Obon itu kan jadi Abon Festival Obon ini katanya identik dengan manisan Nah ini Terus kenapa manisan? Karena makanan ini tuh dipercaya mampu mengundang leluhur Untuk datang berkumpul bersama keluarga mereka Ya kenapa manisan ya Agak serem ya Jadi horor ya Kenapa harus menang? Kalau itu gak jadi Gak jadi makan manisan Lalu di akhir festival Obon ini mereka akan menyalakan api di lentera Yang kemudian dihanyutkan ke sungai atau laut Untuk mengirim kembali arwah leluhur itu Jadi biar gak stay di rumah mungkin Ya ampun Biar terbang lagi ya Biar anjut Nah tapi tetep aja tradisi ini Ada tradisi modernnya Anak-anak muda juga akan mengenakan kostum-kostum unik Sambil berkumpul di pusat keramaian Dan bertirak happy Halloween Waduh Kayaknya seru ya Kalau di luar negeri Kayak emang bener merayakan Mereka merayakan tuh kayak bener-bener satu hari Semuanya gitu Semuanya tuh gak cuman berkubu-kubu gitu Nah yang ketiga itu ada di Australia Di Malang Halloween ini penduduk Austria Akan menyiapkan roti, air, dan lampu di atas meja Sebagai penyembahan kepada roh yang diyakini Sebagai roh keluarga dan kerabat Agak sayang ya Hampir sama ya kayak di Jepang Agak sayang ya Mungkin gak bakal ada dimakan juga sih Mungkin datang kemakan Sampai gitu Serem Nah katanya sih roh-roh yang akan datang ke rumah Sambil membawa kajaban Beban dan kebahagiaan Untuk keluarga yang ditinggalkan Serta sekaligus memudahkan mereka Untuk kembali ke tempat peristirahatan Nah kayak gitu tadi tuh Ada lampu, teh, ada air cangkir gitu Ada sama rotinya ya Terus di Australia juga ada tradisi Mendekorasi makam orang terdekat Dengan menggunakan lentera kecil Serta tuh kayak gitu Jadi serta percikan air suci Untuk mendoakan mereka Supaya hidup dalam damai dan di alam sana Tapi agak horror ya Malam-malam sana benar-benar Benar-benar dari Halloween Tapi ya di sana Nah kalau ada lagi nih Di Cina Nah di Cina ini Halloween diperingati Sebagai perayaan Tengceh Nah yaitu perayaan untuk orang-orang Yang sudah meninggal di hari tersebut Nah si warga Cina ini akan mengunjungi Makam keluarga dan kerabat Dengan membawa makanan, bunga, dan mendokam mereka Wah bagus banget ya di sini Di sini bawa makanan ditaruh gitu Kayaknya nanti ini Habis ya cepat banget Penjaganya Habisin Setelah itu mereka juga membakar lentera Dan kemudian menerbangkannya Setujuannya agar roh-roh yang berkeliaran Dapat kembali ke surga sambil mengikuti cahaya api itu Oke jadi kayak ramah-ramah Menerbangin gitu ya Nah gak kalah juga nih Ada di Indonesia Kalau di Indonesia sendiri Walaupun perayaannya gak semerian negara-negara lain Di mal ya? Suasana Halloween Masih bisa kita temukan di mal-mal Atau kafe yang penuh dengan dekorasi bertema Halloween Tuh kayak gini Tapi ini kayak lebih modern ya Di mal Setan-setannya pada di mal Lagi pula perayaan Halloween Hanya dimeriakan oleh kalangan tertentu saja Kalau di Indonesia Jadi biasanya akan diadakan acara cosplay Atau party konsum Halloween Di sejumlah bar Jadi kayak mereka biasanya apa sih Suster-suster Suster Tapi kemarin ada yang kayak ini apa Nyonya menir kayak gitu Serem banget sih Tapi lucu Jadi lucu Nah udah gitu selain dekorasi ruangan Menu makanan dan minumannya juga tuh Diubah dengan nama dan bentuk bertema Halloween Iya terus kayak minumannya kayak merah-merah Kalau kalian lihat tuh Instagram tuh udah mulai banyak Banyak apa DIY gitu ya Yang bisa bikin makanan kayak yang untuk memeriakan Halloween Kayak jari Padahal itu tuh biskuit Sosis Kayak gitu ya kan Terus ada apa kayak Biskuit-biskuit terus bentuknya kayak apa Kelawar kayak di episode Binus onscreen Dia juga Iya ada Harus nonton Coba liat di Youtubenya Binus Oke Abis ini Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol ya Sama narasumber kita Tapi narasumber kita tuh yang tadi Masih berkaitan sama Sama yang tadi gue kayak galau gitu Statusnya tuh kayak Statusnya tuh apa sih Statusnya tuh apa sih Makanya kita akan ngobrol-ngobrol siapakah dia Makanya jangan kemana-mana Tetap di Gado-gado Apa aja Boleh Sampai jumpa ya